Saya akan mendapatkan Yulu Xinyan, untuk membuatmu 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 membuatmu. Nanti kita kancutkan perjalanan Xiaoyan. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang pada saat ini benar-benar merasa tegang. Xiaoyan memikirkan bagaimana cara Xiaoyan untuk menghindari serangan dari aliansi bayangan. Pada akhirnya semua orang pun berbincang-bincang merumuskan permasalahan ini dan mencari solusi. Akhirnya setelah berbincang-bincang, King Haoran pada saat ini berkata bahwa ia memiliki beberapa masukan. Yang pertama, Xiaoyan harus keluar sebagai tim dan jangan pergi sendirian. Yang kedua, dengan kekuatan tempur Xiaoyan yang sangat kuat selama Xiaoyan mencapai puncak bintang kelima. Jika Xiaoyan menghadapi Dodi tahap akhir bintang ke-6 atau bahkan dengan tambahan 2 orang Dodi tahap menengah. Meskipun Xiaoyan tidak dapat menang namun Xiaoyan pada saat itu bisa bertahan. Mendengar masukan ini, Xiaoyan berpikir bahwa ia harus mencapai tingkat yang disebutkan oleh King Haoran. Xiaoyan harus segera menyerap tiga benda aneh ke dalam tubuhnya. Xiaoyan pun merasa lega setelah menyadari bahwa permasalahan ini telah menemukan titik terang. Semua orang pun mengelah nafas setelah menyadari bahwa masalah ini telah terpecahkan. Mereka pun berbincang-bincang hingga akhirnya King Haoran meminta Xiaoyan untuk menceritakan kisahnya lebih lanjut. Xiaoyan pun segera menceritakan perjalanannya dari awal hingga akhir membuat semua orang seketika tercengang. Mendengar Xiaoyan yang bertemu dengan Chaos Immortal, King Haoran pada saat ini benar-benar ingin tahu hasil dari pertempuran Xiaoyan. Xiaoyan juga matanya pada saat ini berapi-api ingin mengetahui hasil dari pertarungan tersebut. Xiaoyan pun akhirnya menjelaskan sebenarnya pertempuran antara Xiaoyan dengan Chaos Immortal tidak benar-benar menghasilkan pemenang. Dapat dikatakan pada saat itu mereka berakhir dengan imbang. Chaos Immortal benar-benar pantas menjadi orang nomor satu di peringkat yang sama entah itu dari pertahanan fisik ataupun pertahanan spiritual. Sementara itu di sisi lain menghadapi kesopanan Xiaoyan ini Longyi tidak bisa menahan diri. Di matanya Xiaoyan adalah orang nomor satu sebenarnya dari peringkat yang sama di antara jenius yang tiada taranya. Longyi pun akhirnya segera berteriak tetapi pada akhirnya Chaos Immortal masih menyerah. Ia memang bisa bertahan untuk waktu yang lama tetapi ia menyadari bahwa pada akhirnya ia akan dikalahkan. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun berpikir sejenak sebelum akhirnya lanjut berbicara. Xiaoyan berkata jika ini adalah pertempuran hidup atau mati itu memang benar. Xiaoyan memang akan menang tetapi Xiaoyan akan membayar harga yang sangat mahal. Menanggapi hal itu Longyi tetap batu dan berkata bahwa Chaos Immortal benar-benar telah mengaku kalah. Selain itu setelah pertempuran tersebut bukan hanya Chaos Immortal yang terkalahkan tetapi Nulong juga pada akhirnya berteman dengan mereka. Kedua orang ini benar-benar telah dikalahkan oleh ayahnya dan telah menjadi sahabat mereka. Semua orang tercengang dan bertanya-tanya mengapa permasalahan ini menyangkut Nulong. Melihat semua orang yang sedikit terkejut Xiaoyan pun segera menjelaskan semuanya. Setelah mendengar cerita dari Xiaoyan ini semua orang benar-benar terengangak-ngangak menatap ke arah Xiaoyan. Xiaoyan juga pada saat ini menceritakan mengenai Jing Wuchen yang bertemu dengannya di dalam ilusi. Long Yi juga pada saat ini ikut bercerita dan menjelaskan mengenai kekuatan spiritual Xiaoyan terakhir kali yang menakutkan. Semua orang benar-benar tertegun mendengar apa yang dikatakan oleh Long Yi. Mereka baru menyadari bahwa banyak orang yang benar-benar sangat jenius yang tiada tarahnya yang berada di gua berdarah. Mendengar hal itu Zeni pada saat ini segera bergumam tidak heran ayahnya ingin sepupunya yang bernama Zenzian masuk ke dalam ilusi. Ternyata tempat itu memang bagus untuk berlatih di bawah tekanan para jenius yang tiada tarahnya. Semua orang pada saat ini segera pulih sebelum akhirnya mereka kembali berbincang-bincang. Pada saat ini King Haoran bertanya kepada Xiaoyan manfaat apalagi yang ia dapatkan selain yang baru saja ia sebutkan. Xiaoyan berkata bahwa pada saat ini ia telah bersahabat dengan Chaos Immortal dan Lu Long. Selain itu Chaos Immortal dan Xiaoyan telah mengadakan sebuah kerjasama. Menanggapi hal itu Zeni pun segera berkata bahwa hal itu benar-benar sangatlah bagus. Jika mereka bisa bersahabat dengan klan Wardrap maka mereka akan memiliki keuntungan untuk Xiaomansian di masa depan. Namun pada saat ini Zeni penasaran mengenai kerjasama apa yang telah dilakukan. Xiaoyan pun segera menceritakan mengenai pilhuntian dan piton penelan surga. Semua orang seketika terkejut mendengar perkataan dari Xiaoyan. Tentu saja yang membuat mereka terkejut adalah piton penelan surga. Semua orang segera menatap ke arah Xiaoyan bahkan King Haoran juga pada saat ini tidak bisa mengendalikan kegembiraannya. Zeni pun segera bertanya bisakah tuan muda Xiaoyan membantu klan monster menemukan piton penelan surga. Menanggapi hal itu Xiaoyan pun memandang ke semua orang dengan ekspresi rumit dan ragu-ragu untuk berbicara. Sementara itu Longyi pada saat ini gak bisa ngerem mulutnya dan segera berteriak dengan tidak sabar. Ia berkata bahwa mereka tidak perlu mencari monster tersebut karena itu adalah istri dan putri dari ayahnya di benua Doki. Semua orang terngangak-ngangak dan tidak pernah menyangka bahwa istri dan putri dari Xiaoyan di benua Doki ternyata adalah piton penelan surga. Ekspresi mereka pada saat ini menjadi lebih menarik. Sementara itu wajah Xiaoyan pada saat ini berangsur-angsur berubah menjadi merah. Mampus. Sementara itu di sisi lain King Haoran pada saat ini segera bergumam benar-benar hal ini tidak terduga. Ternyata piton penelan surga yang ingin dicari oleh keluarga Warcraft sebenarnya adalah istri dan putri saudara laki-laki. Pantas saja saudara Xiaoyan berani menepuk dada untuk menjamin hubungan antara keluarga Warcraft dan Xiaomansian. Tetapi di sisi lain Xenny, King Mu'er, dan Xiaoyan lebih mempedulikan kata-kata istri ayah di benua Doki yang dikatakan Longyi. Ketiga gadis itu tanpa sadar saling memandang dipenuhi dengan keterkejutan. Meskipun mereka sudah lama menebak bahwa Xiaoyan dari daratan Doki seharusnya telah memiliki istri. Mereka pada saat ini benar-benar sedikit terkejut. Di antara ketiga gadis ini, Xenny pada saat ini memikirkan pikiran lebih mengenai King Lin. Akhirnya ia tidak dapat menahan hal ini lagi dan segera berbicara kepada Xiaoyan. Xenny meminta maaf karena ia harus menanyakan hal ini karena Longyi baru saja berbicara tentang istri Xiaoyan di benua Doki. Pada saat ini Xenny benar-benar ingin tahu apakah King Lin juga istri Xiaoyan di benua Doki. Mendengar Xenny mengajukan pertanyaan ini, mata kerumunan yang terkejut tiba-tiba bersinar dengan rasa ingin tahu. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini menggelengkan kelapanya dan mengelah nafas. Xiaoyan berkata ia memang bukan dari benua Doki tetapi bukan istri Xiaoyan belum. Kurung dari garap. Xiaoyan lanjut berkata bahwa ia telah menyelamatkannya dan ia telah membantu Xiaoyan sejak saat itu. Ia dapat dianggap sebagai Xiaoyan menatap ke arah kerumunan ketika ia berbicara sampai titik ini. Xiaoyan lanjut menjelaskan bahwa ia datang ke benua Doki bukan karena ia menerbus Doki sendiri. Tetapi itu karena sebuah kecelakaan dan Xiaoyan benar-benar tidak menyangkanya. Pada titik ini Xiaoyan benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Namun pada akhirnya Xiaoyan memberanikan diri dan tiba-tiba nada bicara Xiaoyan menjadi sangat tegas. Xiaoyan berkata bahwa King Lin adalah wanitanya sekarang dan Xiaoyan harus menikahinya sebagai istrinya dengan cara yang mulia. Semua orang kembali dikejutkan oleh perkataan Xiaoyan yang terakhir ini. Namun mereka segera menekan keterkejutan ini di dalam hati masing-masing. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini sangat gugup dan ia takut Zenny tidak bahagia karena mendengar hal ini. Namun dengan kecerdasan Zenny ia segera menyadari ada keuntungan dibalik semua ini. Akhirnya Zenny pun segera menekan esmosinya dan berkata bahwa gadis yang baik seperti King Lin pasti menawan. Selain itu ia benar-benar berada di posisi puncak di antara klan monster. Dengan tuan muda Xiaoyan menikah dengannya maka itu akan membuat Xiaomansian bisa bangkit. Tuan muda Xiaoyan pada saat ini adalah tetua dari klan Xiaoyan dan tanggung jawabnya benar-benar sangat besar. Oleh karena itu pada saat ini benar-benar harus memanfaatkan semua aspek yang ada. Selain itu dengan tuan muda Xiaoyan menikahi banyak istri maka ia juga akan memiliki banyak keturunan yang menjadi jenius super jenius untuk klan Xiaoyan. Xiaoyan pun tertegun mendengar perkataan Zenny sebelum akhirnya melirik ke arah semua orang. Pada saat ini semua orang mengangguk setuju dengan pemikiran dari Zenny. Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas dan mengucapkan Alhamdulillah. Sementara itu di sisi lain Zenny pada saat ini kembali bertanya kepada Xiaoyan. Zenny bertanya berapa banyakkah putri yang dimiliki Xiaoyan pada saat ini. Xiaoyan segera berkata bahwa ia hanya punya satu anak perempuan sementara Sun Er belum melahirkan. Mendengar hal itu Zenny tentu saja memiliki pandangan curiga dan menatap ke arah Xiaoyan. Melihat pandangan Zenny ini Xiaoyan kembali menolak kelahan semua orang. Mereka tampaknya pada saat ini juga memiliki pemahaman yang sama dengan Zenny. Akhirnya Xiaoyan dengan penuh rasa malu berkata bahwa ia punya dua istri di benua Doki. Yang satu bernama Sun Er dan yang satu bernama Cailin. Sementara itu putrinya sendiri bernama Xiao Xiao dan itu lahir dari Cailin. Semua orang sedikit terdiam setelah mendengar perkataan dari Xiaoyan. Sementara itu Xiaoyan berteriak bahwa itu masih kurang. Setidaknya Xiaoyan harus memiliki enam istri dan melahirkan banyak keturunan yang super jenius. Mendengar hal itu semua orang seketika segera pulih dan tertawa terbahak-bahak. Sementara itu Zenny pada saat ini wajahnya memerah ditatap oleh Xiaoyan. Zenny menyadari maksud dari Xiaoyan namun pada saat ini Zenny pura-pura tidak mengerti. Di tengah-tengah perasaan campur aduk Xiaoyan ini mereka pun lanjut berbincang-bincang. Di tengah perbincangan ini Zenny segera bertanya kepada Xiaoyan. Zenny menatap Xiaoyan dengan serius dan berkata bahwa ia ingin menanyakan sesuatu kepada Tuan Muda Xiaoyan. Apakah Tuan Muda Xiaoyan pernah bertemu dengan Zenjian di gua pembantaian berdarah? Mendengar pertanyaan dari Zenny ini semua orang pun seketika terdiam dan menatap ke arah Xiaoyan dengan penuh perasaan ingin tahu. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini membuka mulutnya tetapi tidak berbicara. Xiaoyan benar-benar tidak tahu bagaimana caranya untuk memberitahu Zenny. Bagaimanapun Zenjian adalah adik laki-laki Zenny dan seorang jenius yang tiada taranya yang belum pernah terlihat di keluarga Zen. Tetapi pada saat ini Zenjian benar-benar telah dipukuli oleh Xiaoyan dan Xiaoyan khawatir Zenny tidak akan menerima hal tersebut. Akhirnya setelah merenung beberapa saat Xiaoyan pun menatap langsung ke arah Zenny dan menjawab. Dengan nada yang dipenuhi kecemasan Xiaoyan segera berkata bahwa ia telah melakukan kontak dengan Zenjian. Begitu Xiaoyan selesai berbicara, Zenny pun memandang ke arah Xiaoyan dengan gugup dan bertanya berulang kali bagaimana kabar dari Zenjian. Xiaoyan pada saat ini menghela nafas dengan penuh keraguan-keraguan. Xiaoyan mau tidak mau segera berkata bahwa ia telah bertarung dengan Zenjian dan Zenjian telah dikalahkan. Selain itu teknik pedangnya juga pada saat ini telah Xiaoyan hancurkan. Mendengar hal itu Li Xiaolong pun bertanya dengan heran apakah benar teknik pedangnya telah dihancurkan. Jika begitu permasalahannya maka Zenjian pada saat ini bukankah benar-benar tidak berguna. Melihat Xiaoyan yang menganggukkan kelapanya wajah Xiaoyan pada saat ini tiba-tiba menjadi pucat. Pada saat ini ia bahkan tidak berani menatap ke arah Zenny. Sementara itu wajah cantik Zenny juga pada saat ini berubah menjadi serius. Melihat wajah Zenny yang semakin dingin Longyi pun buru-buru bertanya apakah Zenjian adalah saudara dari Zenny. Longyi pun menepuk dahinya dan berkata bahwa bibi Zenny tidak tahu situasinya pada saat itu. Ayah benar-benar sangat toleran tetapi Zenjian bersikeras untuk membunuh ayahnya. Mendengar penjelasan dari Longyi ini semua orang pun mengelah nafas lega dan wajah tenggelam Zenny sedikit meredak. Xiaoyan juga pada saat ini segera berkata dengan nadap permintaan maaf kepada Zenny. Xiaoyan berkata bahwa Zenjian agresif dan kejam dan Xiaoyan tidak punya pilihan selain bergerak. Zenny segera mengangkat tangannya dan menyelah Xiaoyan untuk berhenti berbicara. Zenny lanjut berkata bahwa ia telah tahu bahwa saudara di klannya pasti memperlakukan Xiaoyan karena Zenny. Selain itu ia harus berterima kasih kepada Xiaoyan. Jika bukan karena Xiaoyan yang menahan, Zenjian pasti akan mati. Menyelamatkan nyawanya adalah bantuan terbesar yang dapat Xiaoyan lakukan padanya. Namun Zenjian adalah seorang jenius yang tak tertandingi dari keluarga Zen dan bahkan seluruh umat manusia. Jika ia digulingkan oleh Xiaoyan itu pasti akan menyebabkan kejutan besar di keluarga Zen. Ia khawatir ayahnya akan marah dan dengan begitu akan merugikan keluarga Xiaoyan. Begitu kekhawatiran ini keluar Xiaoyan yang sudah mengkhawatirkan hal ini pun berkeringat dingin. Pada saat ini seolah-olah hatinya telah ditekan oleh batu yang tak terlihat. Ia pun segera bertanya dengan cemas apakah yang akan dilakukan oleh tetua kepada Xiaoyan dalam keadaannya yang marah. Semua orang pada saat ini benar-benar tegang begitu juga dengan Li Shaolong dan King Haoran. Mereka memandang ke arah Zenjian dan menunggu tanggapan dari Zenjian atas pertanyaan Xiaoyan. Zenjian pada saat ini segera menggelengkan kelapanya dengan cemas dan berkata bahwa ia juga tidak tahu. Ayahnya adalah tipe orang yang sangat menyelamatkan wajahnya karena permusuhan di antara generasi muda di dalam gua pebantaian berdarah. Kemungkinan ia akan menyatakan perang melawan klan Xiaoyan. Itu memang benar-benar bukanlah hal yang mulia tetapi ayahnya adalah orang yang sangat menghargai prestis. Setelah berbicara, Zenjian pun menundukkan kelapanya dan benar-benar tidak tahu harus mengatakan apa. Sementara itu Li Shaolong pada saat ini mengerutkan keningnya sebelum akhirnya matanya tertuju kepada King Haoran. Li Shaolong berkata bahwa King Haoran adalah kaisar iblis dan ayah Zenjian adalah kaisar manusia. Ia memiliki pendapat paling banyak tentang masalah ini dan bisakah ia berbicara dari sudut pandang seorang kaisar atas klannya? Jika ia adalah orang yang menghadapi hal ini, bagaimana ia akan menghadapinya? Mendengar hal itu, Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat cemas dan segera memandang ke arah King Haoran dengan penuh minat. Zenjian dan yang lainnya juga pada saat ini memandang ke arah King Haoran dengan cemas. Sementara itu King Haoran pada saat ini merenung sejenak sebelum akhirnya mulai berbicara. King Haoran pun mengelan nafas dan berkata dalam posisi mereka seringkali mereka tidak dapat mengendalikan pikirannya sendiri. Mereka harus melakukan apapun yang baik untuk keluarga atau seluruh ras. Selain itu mereka tidak boleh mengikuti perasaan suka atau tidak suka mereka sendiri atau esmosi bawaan di dalam hati. Singkatnya situasi dari keseluruhan permasalahan adalah hal yang paling penting. Namun pada saat ini semua orang jangan cemas. Keadaan yang akan mereka hadapi mungkin tidak akan seburuk yang mereka takutkan. Pada saat ini jika King Haoran berada di posisi Zen Zongfu yang merupakan kepala dari keluarga Zen, King Haoran harus melihat sifat dari Zen Zongfu terlebih dahulu. Ia adalah orang yang tenang tidak impulsif tetapi juga licik dan ia sangatlah tegas. Melihat dari karakternya King Haoran yakin ia pasti akan meminta pendapat para tetua dalam keluarga sebelum membuat keputusan. Namun pada saat ini King Haoran perlu mengetahui dua hal. Izinkan ia menanyai hal pertama terlebih dahulu. King Haoran menatap ke arah Xiao Yao dan Zen Zeni sebelum akhirnya merenung sejenak. Akhirnya King Haoran segera bertanya apakah klan Xiao adalah cabang dari klan Zen ataukah keluarga afiliasi. Mendengar pertanyaan ini baik Xiao Yao dan Zen Zeni pada saat ini benar-benar langsung terkejut dan pikirannya menjadi kosong. Xiao Yan pun segera menoleh ke arah Xiao Yan dan merenung sejenak. Akhirnya Xiao Yao pun menganggukkan kelapaannya dan berkata bahwa keluarga Xiao memang keluarga anak perusahaan dari keluarga Zen. Tetapi keluarga Zen dan keluarga Xiao tidak pernah mengungkapkan hal ini ke dunia luar. Hanya Xiao Yao, Xiao Li, Xiao Long, dan Xiao Yan di keluarga Xiao yang tahu dan bagaimana kaisar iblis bisa tahu. Menanggapi hal itu King Haoran pun tersenyum dan berkata bahwa ia bisa menebaknya dari sikap tetua Xiao Yao terhadap nona Zen Zeni. Xiao Yao pun menggaruk bagian belakang kelapanya dan pada saat ini hanya bisa tersenyum malu. Sementara itu di sisi lain King Muor pada saat ini terlihat esmosi dan segera membuka mulutnya. Ia berkata keluarga afiliasi macam apakah ini? Sejak ia bertemu dengan Xiao Yan, keluarga Xiao telah menghadapi bahaya kepunahan dua kali. Setelah semuanya berlalu benar-benar tidak ada bantuan dari keluarga Zen. Bahkan tetua Xiao harus mengandalkan usahanya sendiri untuk menerobos ke bintang kelima. Mendengar hal itu King Haoran dengan tegas segera menghentikan King Muor untuk berbicara. Ia pun segera meminta maaf kepada Zen atas perlakuan King Muor. Zen pun tercenyum dengan acu-ta-acu dan berkata apa yang disebutkan oleh King Muor memang kebenaran. Hanya saja sebagai anggota dari keluarga Zen tidak nyaman baginya untuk mengatakan lebih banyak mengenai hal ini. Sementara itu di sisi lain, Xiao Yao buru-buru menjelaskan kepada King Haoran dan King Muor. Ia juga menatap ke arah Xiao Yan dan yang lainnya sebelum akhirnya menghala nafas. Xiao Yao menjelaskan bahwa ketika pada saat itu pertama kali ia tiba di benua Dodi. Ia membawa Xiaoli, Xiaolong dan yang lainnya dan mengabdikan dirinya untuk keluarga Zen. Mereka benar-benar ingin memiliki rumah klan Xiao sendiri tetapi dengan kekuatan mereka yang tidak signifikan pada saat itu. Semua hal yang mereka angan-angankan benar-benar tidaklah mungkin. Xiao Yao pun jatuh ke dalam ingatan masa lalu dan menceritakan bahwa pada suatu hari, kepala keluarga tiba-tiba mengirimi ia pesan dan bertanya apakah ia ingin pergi ke Dizou untuk membangun keluarga Xiao atau tidak. Xiao Yao pada saat itu bersemangat ketika mendengar hal ini. Akhirnya Xiao Yao menyetujui hal tersebut dan menamakan tempat tinggal mereka sebagai tempat klan Xiao. Oleh karena itu mereka sangat berterima kasih kepada kepala keluarga Zen. Selain itu Xiao Yao juga memiliki sebuah permintaan untuk tidak memberitahu orang luar bahwa mereka adalah anak perusahaan dari keluarga Zen. Hal ini juga merupakan keputusan bersama antara Xiao Yao, Xiaoli dan Xiaolong. Mereka sepakat untuk tidak meminta bantuan lain dari keluarga Zen. Bukannya mereka ingin menyingkirkan keluarga Zen tetapi karena mereka benar-benar ingin hidup mandiri. Xiao Yao telah memberitahu kepada tetua klan Zen pada saat itu bahwa ia ingin memimpin klan Xiao untuk kebangkitan di masa depan. Setelah mendengar cerita ini semua orang pada akhirnya mengetahui sejarah antara keluarga Xiao dan keluarga Zen. Itulah alasan mengapa keluarga Zen pada saat sebelumnya benar-benar tidak membantu keluarga Xiao ketika kesusahan. King Haoran pada saat ini menganggukkan kelapanya sebelum akhirnya menatap ke arah Zen. King Haoran pun segera berkata bahwa ia ingin menanyakan suatu hal lagi. Ia tahu bahwa ayah Zen dan pamannya memiliki hubungan yang sangat baik. Selain itu hubungan Zen dengan pamannya juga benar-benar sangat harmonis. Semenjak masuknya Xiaoyan bekerja sama dengan aliansi bisnis apakah Zen telah memberitahu semua mengenai Xiaoyan? Mendengar hal itu Zeni pun segera menceritakan pengalamannya ketika pertama kali bertemu dengan Xiaoyan. Zeni memiliki tujuan untuk memberitahu siapakah Xiaoyan kepada keluarga Zen. Zeni menyadari bahwa Xiaoyan memiliki bakat yang luar binasa oleh karena itu Zeni ingin mempromosikan Xiaoyan. Menanggapi hal itu King Haoran pun pada saat ini mengangguk. Akhirnya King Haoran lanjut menyimpulkan atas permasalahan ini. King Haoran berkata bahwa Zeni telah memberitahu mengenai Xiaoyan kepada pamannya. Oleh karena itu secara tidak langsung Zeni telah memberitahu mengenai Xiaoyan kepada ayahnya. Bagaimanapun paman Zeni akan bercerita semua yang dikatakan oleh Zeni kepadanya. Pamannya pasti akan menyampaikan apa yang dikatakan oleh Zeni kepada ayah Zeni. Dengan begitu secara singkatnya ayah Zeni telah mengetahui Xiaoyan. Bahkan mungkin ia mengenal Xiaoyan sebaik Zeni mengenal Xiaoyan. Oleh karena itu jika King Haoran di posisi ayah Zeni. Ia tidak hanya tidak akan mengambil tindakan apapun yang akan merugikan Xiaomansian. Tetapi ia akan memberikan keuntungan kepada Xiaomansian di bawah kepemimpinan Xiaoyan. Mendengar hal ini semua orang terkagum-kagum dan terkejut dengan penilaian dari King Haoran. Zeni bahkan pada saat ini lebih gembira dan segera bertanya langsung ke arah King Haoran. Zeni bertanya apakah ayahnya benar-benar tidak akan melampiaskan amarahnya kepada Xiaomansian. Menanggapi hal itu King Haoran pun tersenyum dan berkata bahwa ia benar-benar mengerti apa itu arti kepedulian. Seharusnya dengan kecerdasan yang dimiliki oleh Nona Zeni pengertiannya tentang ayahnya dan penilaiannya. Seharusnya tidak mustahil bagi Nona Zeni untuk membuat penilaian seperti ini. Namun pada saat ini Nona Zeni benar-benar terlalu mengkhawatirkan seseorang dan hatinya terganggu. Wajah Zeni seketika memerah dan ia segera menundukkan kelapanya. Zeni mencuri pandang ke arah Xiaoyan sebelum akhirnya ia tenang dan mengangkat kelapanya. Sementara itu King Haoran pada saat ini mengelah nafas di dalam hatinya dan berpikir bahwa wanita yang sedang jatuh cinta benar-benar bodoh. Sementara itu di sisi lain hati Xiaoyau pada saat ini benar-benar berasa sangat lega. King Haoran pun lanjut berkata agar semua orang jangan terlalu memikirkan permasalahan ini. Mengenai Zen Jian yang merupakan seorang jenius yang tiada taranya. Meskipun ia telah dikalahkan namun ia dikalahkan oleh Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini memiliki hubungan baik dengan Zeni dan dapat dikatakan Xiaoyan bisa menjadi pengganti dari Zen Jian. Dan jika Xiaoyan bisa menjadi bagian dari keluarga Zen bagaimana mungkin keluarga Zen tidak akan senang. Mendengar hal ini semua orang tiba-tiba merasa sangat bahagia. Sementara itu Zeni dan Xiaoyan pada saat ini memiliki ekspresi yang memerah. Mereka berdua tahu apa yang dimaksud oleh King Haoran tetapi mereka pada saat ini tidak bisa berkata-kata. Semua orang pada saat ini tertawa melihat ekspresi dari Xiaoyan dan Zeni. Sementara itu Xiaoyan bercanda kira-kira apa yang akan diberikan oleh keluarga Zen kepada klan Xiao. Menanggapi hal itu Xiaoyan seperti memikirkan sesuatu dan ekspresi ketidaksenangan segera muncul di wajahnya. Xiaoyan menyadari bahwa perkembangan klan Xiao di masa depan akan jauh meningkat sangat pesat. Sepertinya peningkatan dari keluarga Xiaoyan ini akan menjadi sebuah permasalahan bagi keluarga Zen. Tentu saja jika keluarga Zen memberikan kebaikan kepada keluarga Xiao. Pasti akan ada timbal balik yang harus diberikan oleh keluarga Xiao kepada keluarga Zen. Xiaoyan pun akhirnya segera mengungkapkan pemikirannya ini kepada semua orang. Seketika mereka yang mendengar perkataan Xiaoyan ini pun mengangguk. Sementara itu Xiaoyan berkata bahwa ia benar-benar tidak memiliki perasaan terhadap keluarga Zen. Jika bukan karena saudari Zen ini maka Xiaoyan benar-benar tidak memiliki hubungan dengan keluarga Zen. Selain itu jika keluarga Xiao meningkat di masa depan. Tentu saja mereka akan meminta keluarga Xiao untuk mengakui bahwa mereka adalah keluarga bawah dari keluarga Zen. Jika hal itu yang benar-benar akan terjadi di masa depan Xiaoyan benar-benar tidak bisa menerima hal tersebut. Xiaoyan berpegang teguh dengan keinginan leluhur Xiaoyan untuk memajukan Xiao Mansion dengan kekuatannya sendiri. Semua orang pada saat ini tertegun mendengar perkataan dari Xiaoyan. Di sisi lain Xiaoyan yang memikirkan hal ini pun segera berkata jika begitu permasalahannya maka akan ada harga yang harus dibayar oleh Xiao Mansion. Menanggapi hal itu Xiaoyan pada saat ini segera menoleh ke arah King Haoran. Xiaoyan pun menatap dalam ke arah King Haoran dan mulai bertanya. Xiaoyan bertanya kira-kira menurut King Haoran apa yang akan dilakukan oleh keluarga Zen jika Xiaoyan melakukan hal tersebut. Mendengar pertanyaan dari Xiaoyan ini semua orang benar-benar kembali ke dalam kondisi yang khawatir. Sementara itu King Haoran pada saat ini segera menghela nafas dan mulai menjawab. King Haoran berkata bahwa ia fikir Zen Zhongfu pasti akan merasa kehilangan wajahnya. Ia pasti akan berfikir bahwa Xiaoyan benar-benar tidak tahu malu dan ia pasti akan marah. Tetapi menurut King Haoran kemarahannya ini tidak akan cukup untuk membuatnya menyatakan perang dengan keluarga Xiao. Terlebih lagi dengan adanya Zen Bu Fan yang merupakan pemimpin aliansi bisnis. Orang itu pasti akan menengahi Xiaoyan dan nona Zen Yi juga pada saat ini ada di Xiaomansian. Menanggapi hal itu Zen Yi pun segera berkata ada atau tidak adanya Zen Yi di sini. Ayahnya tentu saja pasti akan melakukan hal itu mengingat karakter dan temperamennya. Namun apa yang dikatakan oleh King Haoran memang benar karena kemungkinan untuk melakukan hal itu terhadap Xiaomansian seharusnya sangat kecil. Tetapi ayahnya pasti akan melakukannya dan meminta suatu syarat. Ia pasti akan meminta Zen Yi untuk benar-benar melepaskan diri dari Xiaomansian dan kembali ke aliansi bisnis. Ia pasti akan memutuskan semua kontak dengan Xiaomansian mulai saat itu. Mendengar hal ini wajah semua orang tiba-tiba menjadi semakin serius. Mereka pada saat ini benar-benar khawatir mengenai Xiaomansian dan bagaimana Xiaoyan memutuskan hal ini. Sementara itu Xiaoyan pada saat ini benar-benar merenung memikirkan permasalahan ini. Xiaoyan tidak menyangka bahwa semuanya akan menuju ke sini dan benar-benar akan sangat rumit. Xiaoyan masih terdiam di bawah pandangan semua orang yang pada saat ini dipenuhi dengan tatapan penuh harap. Di bawah tatapan semua orang ini Xiaoyan benar-benar bingung bagaimana ia harus memutuskan permasalahan ini. Xiaoyan